Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin gregetan dan juga semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Assalam yang akhirnya akan memutuskan hubungannya dengan Rati ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana drama yang telah terjadi antara Gia, Ratih, dan juga Aslam ya kawan-kawan ya dramanya benar-benar sangat luar biasa drama yang telah diciptakan oleh Bu Hamisa benar-benar sesuai dengan rencana mereka dan bahkan menurut Bu Hamisa drama ini benar-benar lebih dari ekspetasi mereka ya kita bisa melihat bagaimana emosinya Rati ketika melihat Aslam dan juga Gia sedang bermesraan ya padahal saat itu Aslam sedang latihan ya kawan-kawan untuk mengungkapkan cintanya kepada Rati namun Rati salah sangka karena pada saat itu Rati melihat Gia dan juga Aslam saling mengucapkan kata cinta Rati benar-benar marah besar ya kawan-kawan namun disini kita bisa melihat bagaimana luar biasanya sikap Aslam ya kawan-kawan Aslam bersikap sangat tegas kepada Rati ya Aslam tidak menyalahkan Gia sama sekali dan bahkan Aslam selalu membela Gia saat Rati membentak Gia Aslam akan selalu melindungi Gia dan begitu pula sebaliknya ketika Rati membentak Aslam Gia selalu melindungi Aslam mereka berdua benar-benar sangat kompak ya kawan-kawan hingga pada akhirnya ketika Rati hampir menampar Gia saat itu Aslam benar-benar memperlihatkan sikap tegasnya dimana Aslam menyalahkan Rati dalam hal ini karena Rati yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari Aslam dan juga Gia padahal mereka berdua sedang menyiapkan kejutan makan malam romantis untuk Rati Rati benar-benar sangat menyesal ya kawan-kawan karena dirinya sudah termakan api cemburu dan dirinya sudah hilang kendali sehingga membuat Aslam benar-benar kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Rati Rati bahkan sampai memohon-mohon saat Rati menelpon Gia ya kawan-kawan karena pada saat itu Gia mengeraskan suara telponnya dan Aslam saat itu tidak bergeming sama sekali meskipun Rati memohon kepada Aslam agar Aslam tidak meninggalkan Rati namun rasa kecewa yang ada di dalam hati Aslam sudah sangat luar biasa besar ya kawan-kawan kepada Rati sehingga Aslam pun bahkan menyuruh Gia untuk mematikan total handphonenya nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya disini kita bisa melihat bagaimana besarnya cinta Rati kepada Aslam ya kawan-kawan namun justru karena besarnya cinta Rati kepada Aslam hal ini membuat Rati sampai lupa ya kawan-kawan bahwa ada sebuah kepercayaan yang harus Rati jaga jika memang Rati mencintai Aslam dengan begitu sangat besar seharusnya Rati percaya kepada Aslam dan mendengarkan penjelasan Aslam bukannya Rati malah menghakimi dan bahkan menghina Aslam sebagai seorang laki-laki ya kawan-kawan Rati mengatakan bahwa Aslam adalah playboy dan buaya darat yang tidak cukup dengan satu wanita Mimin yakin perkataan Rati ini membuat hati Aslam sakit ya kawan-kawan dan oleh karena hal itu Aslam akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Rati meskipun nantinya Rati akan berusaha mati-matian untuk mengajak Aslam balikan namun Aslam sudah tidak mau live jika Aslam memang memutuskan untuk berpisah dari Rati ya kawan-kawan dan lebih memilih untuk fokus kepada Gia maka keputusan yang Aslam ambil adalah keputusan yang sangat tepat meskipun nantinya hubungan Aslam dan juga Gia tidak akan berjalan mulus seperti apa yang mereka rencanakan namun setidaknya nanti ketika Aslam lebih memilih Gia Aslam akan hidup dengan lebih tenang ya kawan-kawan selalu ada untuk Aslam dan selalu menenangkan Aslam ya kawan-kawan sehingga Aslam pun tidak perlu lagi untuk takut menghadapi apapun termasuk nantinya Bu Hamiza dan juga kedua orang tua Aslam yaitu Pak Rehmad dan juga Bu Lestari Wah 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 luar biasa ya kawan-kawan makin hari makin seru makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya laki-laki mana yang tidak akan luluh ya kawan-kawan ketika melihat seorang gadis yang sangat tulus dan juga sangat baik kepada dirinya meskipun Aslam sangat mencintai Rati namun Aslam sadar bahwa Gia adalah orang yang Aslam butuhkan dalam kehidupannya sehingga Mimin yakin bahwa Aslam pasti akan mulai membuka hatinya untuk Gia ya kawan-kawan Aslam akan belajar untuk menerima Gia menjadi istri sejatinya dan mungkin saja kontrak pernikahan antara Aslam dan juga Gia nantinya akan disobek ya kawan-kawan dan Aslam akan melakukan sesi akadulang untuk memastikan bahwa dirinya benar-benar menikahi Gia dengan sebuah cinta nah itu adalah prediksi dari Mimin lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh